hehehe dia baru mau tidur dan udah rubes, gak jadi bikin video deh mamas assalamualaikum awan gieh gieh assalamualaikum awan mamas yak disini lagi disini lagi dah liat dia liat alvin, apakah kita mirip? liat mas apakah kita mirip? hehehe halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku tutut arinda herawati di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku terbebas dari masalah jerawat aku beserta bekas-bekasnya dan karena sekarang alhamdulillah banget muka aku udah membaik dan buat kalian yang kepo mau tau caranya gimana? please keep on watching oke jadi setelah buat informasi kalau tipe atau jenis kulit aku itu sebenernya itu cenderung oily mungkin oily plus kombinasi gitu jadi sering banget oily di darah vision gitu terus juga aku itu kulitnya itu sensitif sensitifnya itu sama produk-produk yang belum pernah aku pakai belum pernah kesentuh di muka aku biasanya ciri-ciri aku sensitif itu langsung timbul jerawat awalnya sih mungkin kayak beruntusan dulu di darah jidat terus lah gitu langsung aja jerawatan gitu dan dan tipe atau jenis kulit aku juga cenderung gak mau banget berjerawat apalagi nih pas aku lagi keluar terus kayak di jalan lama dan itu pakai motor dan baliknya lagi aku gak cuci muka atau males kayak udah capek langsung tidur pastilah muka aku langsung jerawatan dan itu susah ilangnya tambah lagi kalau pas aku lagi hide atau datang bulan biasanya aku tuh muncul jerawat di daerah pipi dan juga daerah deguk tapi tenang aja karena sekarang aku udah nemu tips atau rahasia gimana sih caranya aku biar aku terbebas dari semua masalah-masalah jerawat aku oke jadi yang pertama menurut aku kalian tuh gak boleh nyentuh muka kalian tanpa kalian cuci tangan terlebih dahulu jadi janganlah kalian sering-sering pegang muka kalian padahal kalian baru pegang hp pegang buku pegang bulpen dan lain-lain dan yang pasti itu kotor kan tapi langsung kalian pegang aja ke muka kalian tanpa kalian cuci tangan terlebih dahulu jadi biasain buat kalian tuh bawa tisu jadi kalau misal kalian tuh keringetan atau gimana kalian bisa pakai tisu kalian terus tempelin aja ke keringet kalian kayak gini oke yang kedua itu adalah kalian harus banget bersihin muka kalian setelah kalian tuh keluar rumah atau aktivitas di luar rumah kalian tuh wajib banget buat bersihin muka kalian kalian pakai kalau aku sih biasanya pakai milik cancer setelah itu aku pakai facial foam setelah itu kalian bisa langsung tidur karena kalau misal kalian tidur tanpa membersihkan muka kalian itu pasti bakal menyumbat pori-pori kalian dan akhirnya menimbulkan jerawat tanpa dan yang ketiga itu adalah sebelum kalian cuci muka kalian harus banget buat cuci tangan kalian pakai sabun cair kalau aku sih biasanya pakai sabun cair aku yang buat mandi aku cuci tangan dulu baru setelah itu aku cuci muka jadi tips ini aku udah terapin selama aku kuliah udah hampir 2,5 tahun aku kuliah aku terapin tips ini sebelum cuci muka kalian cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun baru kalian boleh pegang muka kalian dan kalian boleh lanjut ke morning skincare routine kalian atau night skincare routine kalian gitu jadi menurut aku tips ini itu penting banget kenapa? karena tangan kalian tuh kotor jadi kalian harus wajib banget buat cuci tangan setelah itu baru kalian boleh pegang muka kalian lanjut ke tips yang keempat aku itu pakai cuka apple dan cuka apple nya aku tuh yang merek Hens kayak gini ini tuh cuka apple yang udah di filter jadi udah rada bening dan gak ada sari-sarinya gitu segini itu cuma harganya aku beli di Moro Purwokerto dengan harga Rp45.000 berapa gitu lupa gak nyampe Rp50.000 intinya dan ini itu udah setengahnya nih bener-bener udah setengahnya aku pakai karena aku itu mau nge-review ini setelah aku itu pakai selama 2 bulan atau hampir 3 bulanan 3 bulanan gitu lah belum nyampe 3 bulan sih mungkin 2-3 bulan gitu aku udah pakai ini ini aku jadiin toner jadi kayak gini perbandingannya itu adalah 1 banding 1 jadi cara pakenya itu adalah aku biasanya masukin si cuka apple nya itu setengah ini terus baru setelah itu adalah air mineral atau air yang udah aku rebus kalau aku sih lebih percaya sama air yang udah aku rebus sih jadi air yang udah aku rebus itu setengahnya juga oke dan manfaat dari si toner cuka apple itu apa sih jadi yang aku rasain selama 2-3 bulanan ini aku pakai si toner cuka apple aku tuh ngerasa yang pertama itu adalah setiap kali aku hide aku itu udah gak jerawatan lagi jadi mending banget yang biasanya jerawatan di pipi atau di degu sekarang alhamdulillah udah gak jerawatan lagi terus yang kedua itu adalah muka aku yang oily yang mungkin sangat amat oily udah mendingan banget udah gak oily yang banget banget dan terus yang ketiga setiap kali ada jerawat yang muncul terus aku pakai si toner cuka apple ini jadi ke jerawat aku biasanya jerawat aku tuh langsung kayak apa ya kayak langsung memuktik gitu langsung kayak keluar nanahnya setelah itu bisa langsung hilang gitu terus ini juga berfungsi buat ngilangin bakas-bakas jerawat aku dan buat kekurangan dari si toner cuka apple ini tuh sebenernya cuma satu sih dia itu bau tapi ya gak apa-apa sih orang ini tuh faedahnya banyak ketimbang unfaedahnya jadi ya aku masih pakai sampai sekarang dan aku juga suka kali ini aku mau ngebuktiin gimana bagusnya si toner cuka apple dan gimana reaksinya di kulit aku pas aku lagi jerawatan dan setelah aku pakai toner cuka apple selama 2-3 bulanan ini dan ini adalah foto sebelumnya pas aku lagi jerawatan karena aku itu jerawatan akhirnya aku pakai si toner cuka apple dan selama aku pakai semingguan aku pakai si toner cuka apple muka aku udah mendingan kayak gini dan aku lanjut pakai si toner cuka apple sampai 2 atau 3 minggu dan alhamdulillah banget mukanya sekarang yang kayak gini dan sekarang aku walaupun udah gak pakai udah bukan kepake sih maksudnya sekarang walaupun muka aku udah gak ada jerawat oh ya BTW ini itu aku habis digigit sama adik aku digigit atau dicakar ya lupa digigit ayahnya kalau gak salah jadi bekas kayak gini dan setelah muka aku yang alhamdulillah udah mendingan udah gak ada jerawat dan juga bekas-bekasnya kalau bekas sih mungkin masih ada sih di daerah sini tapi aku masih pakai toner cuka apple kenapa? karena aku ngerasa banget kalau aku pakai si toner cuka apple itu rutin aku tuh mukanya lebih gak gampang jerawatan ya gitu jadi ya udah sih aku masih pakai selama ini sampai saat ini aku juga masih pakai setiap pagi sama kalau mau tidur sih oke jadi kesimpulannya aku itu suka banget sama si toner cuka apple nya bener-bener sesuka itu sampai aku bener-bener gak mikirin lah walaupun itu si bau atau apa tapi tetep aja aku pakai sampai sekarang ini walaupun aku udah gak jerawatan lagi oke jadi udah segitu aja video dari aku yang membahas seputar rahasianya aku terbebas dari semua jerawat-jerawat aku semoga video kali ini bermanfaat dan terimakasih yang udah nonton jangan lupa buat like comment dan subscribe bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Sampai jumpa tiap dan 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 neng dia terawatnya hai hai